Alur pelaksanaan vaksinasi Peserta menuju lokasi vaksinasi Peserta menghampiri meja petugas untuk mengambil QR Code Peserta yang telah memegang QR Code menuju meja screening dan vaksin Petugas membuka alamat vaksinasi.tangerangkota.go.id garis miring login lalu login dengan akun SIM ASN Klik menu, pilih data, lalu klik pelaksanaan Cari nama alamat tempat vaksin pada filter, lalu klik tombol QR Code Klik tombol screening plus vaksinasi, lalu scan QR Code peserta Jika sudah lengkapi nomor WhatsApp peserta dan mulai lakukan screening Isikan tekanan darah, suhu lalu isikan jawaban dari pertanyaan yang tersedia Jika sudah, tentukan hasil screening Jika hasil screening adalah lanjut vaksin, peserta langsung divaksin Jika screening adalah tunda, peserta dipersilakan istirahat dan menunggu dipanggil kembali Setelah peserta divaksin, tentukan jenis vaksin, nomor batch, dosis, dan vaksinator Petugas memberikan tanda tangan dan mengklik tombol simpan Screening dan vaksin berhasil, peserta dipersilakan untuk diobservasi Peserta diobservasi selama 15 menit Jika waktu observasi selesai, peserta menuju meja petugas untuk absen keluar Petugas mengklik tombol absen keluar lalu kembali scan QR Code peserta Petugas menanyakan pada peserta apakah data NIK, nama dan nomor HP sudah benar Tentukan status pulang, minta tanda tangan peserta lalu klik tombol simpan Peserta selesai divaksin dan dipersilakan meninggalkan lokasi vaksinasi